Sebelum video ini mulai, gede ruginya untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasi untuk channel level apa ya. Kalau kalian punya discord juga bisa join, linknya ada di deskripsi. Hari ini gue bakal bikin video yang rada beda. Gue akan ngelist 10 boss paling sulit menurut gue di Elden Ring. Gue udah habis mungkin sekitar 500 jam lebih di game ini, baik di versi sistem maupun versi downpatch untuk gue speedrunning. So ya kurang lebihnya gue udah ada gambaran kira-kira siapa aja yang bakal masuk ke list ini termasuk urutannya. Disclaimer ini adalah opini pribadi gue berdasarkan pengalaman gue pribadi. Sifatnya sangat subjektif, jadi kalau gak setuju dengan list ini, gak apa-apa banget, sah-sah aja men. Kalian juga boleh drop di komentar, siapa boss tersulit menurut kalian, 10 boleh, 5 boleh, 3 juga boleh, serta tuliskan alasannya. Oke jadi sedikit share kriteria gue dalam memilih boss di list ini. Gue itu milihnya menggunakan 3 kriteria ya. Yang pertama itu adalah yang sulit dilawan sebagai first timer. Lalu yang kedua itu adalah delayed attacknya. Lalu yang ketiga itu adalah kombo yang susah ditebak atau dihindari. Jadi langsung aja kita masuk ke nomor 10. Di nomor 10 ini ada fire giant. Jadi fire giant ini adalah boss mandatory yang wajib kita bunuh supaya gamenya bisa progres. Menurut gue boss ini berhak masuk ke list karena boss ini cukup sulit dan jujur asik untuk dilawan. Ada 2 fase dimana fase 1 itu pacingnya menurut gue pas banget untuk perkenalan. Movesetnya tuh masih agak nyantai boss ini. Tapi pas masuk fase 2 ceritanya tuh udah agak lain. Harus ada sedikit penyesuaian strategi. Karena movesetnya tuh udah beda. Paling kenapa boss ini gue taruh di nomor 10. Karena secara personal menurut gue boss ini agak dragging sedikit aja. Dan kadang suka agak annoying karena dia tuh suka gelinding menjauh gitu. Tapi overall buat gue masih oke. Oke di nomor 9. Ini ada versi asli dari Margit yang kita lawan di awal-awal. Dan menurut gue ini bentuk penyempurnaan yang kece banget. Di balik tongkat itu ternyata ada pedang. Experience kelawan dia ini beda banget sama ngelawan Margit. Agresifnya tuh gak ada obat. Movesetnya gak ada obat. Dan di light attacknya untuk first timer pasti mengganggu sekali. Gue jamin semua player di bumi ini pas ngelawan Morgoth pertama kali. Pasti ngeroll terus gak berhenti-berhenti ya. Karena pasti pada bingung sama movesetnya si Morgoth ini gitu. Boss ini gue taruh di posisi 9. Karena gue ngerasanya kayaknya boss ini agak di nerf sih. Terutama dari sisi Max Heldnya ya. Gue jujur masih kesulitan sama boss ini. Tapi gue ngerasa boss ini lebih bagus jika dibuat lebih kuat lagi dari yang sekarang. Biar cocok sama namanya. Di Omen King. Nomor 8 ada Placidusax. Boss rahasia yang sebenernya gak rahasia-rahasia amat gitu. Jujur gue beranggapan arena boss fight di Placidusax ini tuh yang terbaik sih. Di Elden Ring. Megah banget. Boss ini juga punya skill yang menurut gue paling keren di game ini. Lo liat aja nih yang gue lagi tampilkan di layar sekarang. Dan untuk first timer. Ngelawan boss ini gue yakin bakal bikin kita was-was banget. Karena naga segede gini. Itu bisa ngilang-ngilang. Bisa charge attack secepat kilat dari langit. Pokoknya hajib banget kalau dilawan. Terlepas ini opsional boss. Menurut gue boss ini wajib banget dilawan sih saking keren ya. Yang ketujuh ada Maliket. Ini adalah mimpi buruk para first timer Elden Ring. Gue jujur pertama kali banget lawan Maliket itu sampe mikir. Ini boss tuh impossible banget gak sih untuk dibunuh gitu. Diluar nalar gitu. Pasal satu tuh oke lah. Begitu masuk kuasa dua. Wadidawuskidiwiu. Soalnya nih boss tuh lompat-lompat gak karuan gitu. Udah gitu serangan Death to Death-nya itu bisa ngurangin maksimum HP kita. Terus ada pula moveset yang gerakannya kayak Fruit Ninja. Terlepas dari kesulitannya gue mau appreciate sih buat desainer boss arenanya. Karena keputusan naruh pilar di boss fight ini tuh menurut gue cukup pinter. Karena untuk pertama kali lawan boss ini pasti bakal ngumpet-ngumpet mulu gitu. Nah ini dia boss favorit gue secara pribadi. Tapi karena ini list untuk boss tersulit makanya gue taruh di posisi nomor 6. Boss fight ini tuh epic banget. Saat awal masuk ke arenanya aja kita udah disambut sama panah-panah cinta ya. A row of love. Mungkin lebih tepatnya bukan disambut ya tapi disambit. Di boss ini tuh kita juga bisa summon banyak kompenin atau ally untuk bantu ngebunuh Radan. Namanya aja dan festival. Tapi walaupun kita pake bantuan suaman pun boss ini tuh susahnya masih berasa. Banget. First timer pasti wasos banget kalo semua rekan summon kita itu pernah mati. Apalagi 1v1 Radan gitu. Itu mimpi buruk banget. Karena boss ini tuh jangkauan movesetnya tuh agak di luar nalar. Seakan-akan memang sengaja didesain untuk ngelawan banyak musuh sekaligus. Kita kabur-kaburan pake kuda pun gak nolong juga. Oke ini mungkin boss terburuk di game ini ya. Gue gak suka banget. Tapi karena sulit ya oke lah. Masuk posisi 5 ada Godskin Duo. Ya kebayang lah ya ada 2 boss agresif yang harus dilawan sekaligus. Udah gitu dua-duanya punya 2 fase dan ngerepotin mampus ya. Apalagi fase 2 nya Godskin Noble yang ngedut. Dia ngelinding gak jelas gitu gak paham lagi gue. Jadi boss ini sulit. Tapi menurut gue secara desain itu kurang sih. Ini mungkin salah satu boss duo terjelek di keseluruhan game from software. Jadi kayak mau mencoba seperti Ornstein and Smough tapi fail gitu. Tapi kalau ditanya sulit apa enggak ya sulit. Nah banyak dari kalian pasti yang gak menduga ada monster ini di list ini. Karena ini list berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Jadi ya menurut gue boss ini wajib banget masuk ke list ini. Dan masuk posisi keempat. Karena asli ini boss ganggu banget. Buat gue ya ini boss salah satu yang tersulit. Damagenya pedes bener. Capek banget lawan ini boss asli. Tapi inget ya ini yang full ground falling star beast. Yang ada di volcano manor. Versi yang paling mateng. Yang paling dewasa. Bukan falling star beast yang ada di selia tunnel. Atau yang di default boss di altus plato ya. Nah gue penasaran nih. Ada gak sih diantara kalian. Yang ngerasa kalau boss ini tuh juga susah kayak gue gitu. Komen di bawah ya biar gue ada temennya. Nah gak heran lah ya. Last boss masuk di list ini. Di posisi yang lumayan tinggi juga. Yaitu di posisi 3. Dan gue juga harus gabung Radagon dan Elden Beast di satu nomor. Karena memang kita ngelawan 2 boss ini dalam 1 sesi gitu. Yang anggapannya Radagon itu fase 1. Elden Beast itu fase 2 gitu. Walaupun memang experience ngelawannya tuh beda total. Dan saat gue pertama ngelawan 2 makhluk ini. Gue ngerasa Radagonnya aja sulit. Terus abis itu dikasih Elden Beast. Di luar nalar men. Karena kalau kita kalah lawan Elden Beast. Kita harus lawan Radagon lagi. Dan movesetnya gak usah ditanya deh. Radagon itu agresif. Dan Elden Beast itu tricky parah gitu. Jadi paket lengkap. Di posisi 2 ada Mok. Lord of Blood. Buat gue pribadi Mok adalah salah satu boss yang lebih sulit. Dari boss terakhir di game ini. Yaitu Yara Dagon dan Elden Beast. Gue benci banget sama skill nihil. Jadi di pertarungan lawan boss ini. Saat darah dia sudah mencapai batasan tertentu. Dia bakal mulai menghitung mundur. Dari 3. Thresh. 2. Duo. 1. Unus. Lalu dia akan mengeluarkan salah satu skill paling ikonik di Elden Ring. Yaitu Zero atau Nihil. Dimana serangan ini akan mengurangi HP kita dengan jumlah yang luar biasa banyak. Dan di dalam prosesnya ya. Dia akan menambah darah si Moknya sendiri. Sebenernya ada item yang bisa ngebantu kita. Supaya terlindungi dari serangan Nihil ini. Tapi gak menghilangkan kenyataan bahwa bossnya itu ngehil. Dan masuk ke fase 2. Yang jauh lebih merepotkan lagi. Ya. Mok itu luar biasa saksi. Ya. Ini gak usah ditanya lagi. Semua orang udah tau. Semua orang udah paham. Malenya pasti yang nomor 1. Simply karena 1. Dia itu agresif pake banget. 2. Self heal saat mukul. 3. Waterfowl. Salah satu skill yang sangat-sangat-sangat-sangat amat populer dan ikonik di game ini. Gue juga pertama kali ngelawan Malenya ini shock banget. Kama Waterfall. Salah satu momen yang gue tuh ngerasa. Anjir. Ini mah impossible. Gimana carangin darinnya gitu. Udah teh dia nge-Waterfowl. Dianya nge-heal juga. Jujur sih. Summon bantuan di boss fight ini tuh gak akan nge-bantu sama sekali. Karena hanya akan jadi samsak buat nge-healnya si Malenya. Dan gak ada item yang bisa ngebantu kita mengindri Waterfall selain git-gut. Dan pelajari sendiri patternnya. Dan salah satu yang bikin boss ini lebih merepotkan adalah fase 2. Yang baru dimulai setelah darah di fase 1 itu abis. Jadi bisa dibilang boss ini punya 2 baris darahnya ya. Gak seperti boss lain. Yang umumnya perubahan fase itu terjadi saat darahnya sudah setengah. Oke itu adalah top 10 boss tersolid menurut gue di Elden Ring. Ada yang setuju sama list gue? Atau gak setuju? Kalau gak setuju boleh dong di-share di kolom komentar. Boss tersolid di Elden Ring versi kalian. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.